Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Pada video kali ini Saya ingin membagikan sebuah tips Bagaimana cara memilih atau membeli rumah subsidi Untuk bagi para pemula Tapi sebelum lanjut ke video utama Alhamdulillah bisa dukung channel ini Dengan cara klik subscribe dan hitup dan loncengnya Terima kasih Oke langsung aja teman-teman Jadi dalam memilih rumah subsidi itu Ada beberapa tips yang disini saya rangkum secara pribadi aja ya Berdasarkan pengalaman saya gitu loh Yang pertama dalam memilih rumah subsidi itu Teman-teman harus melihat siapa penjualnya Atau siapa pengembang dari rumah subsidi tersebut Karena pada dasarnya Pengembang yang bagus atau pengembang yang punya track record bagus Pasti memiliki kredibilitas dalam membangun perumahan subsidi itu teman-teman Jangan teman-teman memilih pengembang yang sekiranya baru ingin memulai usaha di bidang properti Artinya yang belum punya track record Jadi kalau misalkan teman-teman baru ingin membeli rumah subsidi Carilah yang pengembang sekiranya sudah punya beberapa perumahan subsidi yang pernah dibangun gitu loh teman-teman Intinya itu ya pertama pengembangnya Kedua lokasinya teman-teman Pilih yang sekiranya lokasinya itu strategis Dalam artinya strategis itu yang sekiranya Tidak jauh itu loh Tidak jauh dari pusat-pusat keramean Misalkan ya fasilitasnya kayak Pasar atau fasilitas kesehatan gitu loh Terus kalau untuk lokasinya itu Biasanya pilihlah rumah subsidi yang Jangan terlalu jauh dari tempat kerjaan teman-teman Karena kalau misalkan terlalu jauh Ya pasti Nanti teman-teman akan sayang juga di Untuk ompes transportnya itu loh Gitu loh Kalau saya sendiri pribadi ini perumahan di daerah Tiga Raksa ataupun Tangerang Tapi saya kerjanya di Tangerang Kota teman-teman Jadi ya perjalanan PP kurang lebih 60 kilo Saya tempuh ya kurang lebih 1 jam lah Gitu Kalau misalkan Secara lokasi Teman-teman juga harus melihat tuh teman Jadi perumahan itu Sekiranya banjir atau enggak gitu loh Banjir atau enggak Terus Lahannya itu dulunya lahan apa gitu loh Lahannya itu atau Bekas persawahan Atau danau yang diuruk gitu kan Jadi pilih yang sekiranya lokasinya itu bagus Terus yang ke Tiga ya Sebenarnya kalau bicara soal lokasi itu mencakup banyak aspek teman-teman Ya kan Kalau misalkan yang ketiga Pastikan lokasi itu Itu masih di lokasi nih teman-teman Pastikan lokasi itu airnya itu bagus teman-teman Bagus dan mudah Mudah didapatkan untuk airnya Karena apa Kalau misalkan air Airnya susah Itu Susah teman-teman Dalam artinya nih Teman-teman ambil di perumahan subsidi Tapi tepat laut Nanti airnya itu ya Akan payau Kecuali Kecuali teman-teman Mau pasang pump gitu kan Tapi kan biasanya Kalau untuk rumah rumah subsidi di awal itu Serinya jarang untuk pump masuk itu PDAM itu Jadi Saya saranin yang sekiranya Lokasinya itu Airnya gampang didapetin gitu teman-teman Terus Berikutnya itu soal keamanan teman-teman Keamanan di dalam perumahan itu Sangat-sangatlah penting Karena apa Perumahan itu kan Penghuninya kan Rata-rata orang Mungkin ya pekerja gitu ya Pekaryawan Dan selama Mereka bekerja Sehingga itu kan Ya Kebanyakan Di perumahan itu Pasti lebih sepin teman-teman Kalau misalkan teman-teman Dapat perumahan yang subsidi keamanannya itu Kurang bagus Ya bahaya gitu loh Terus Kalau misalkan Rumah subji Kalau bisa Teman-teman itu ambil yang plaster Yang Satu pintu gitu loh Cuma lewat pintu itu Yang Ya bisa gitu loh Jadi keamanan teman-teman Lebih terjaga Terus Selanjutnya Survei dulu teman-teman Survei dulu Lokasinya Kayak yang tanya ke marketingnya Boleh Pertama Tangganya Kesekitar penduduk gitu loh Bahwa lokasi ini Bagaimana-bagaimana gitu Terus yang berikutnya Setelah teman-teman Kemarketing Ya kan Setelah deal nih Bayar DP Sekian-sekian-sekian gitu kan Saya gak nyebutin berapa DP nya Karena Sekarang itu Untuk Rumah subji Beda-beda teman-teman Ada yang DP 0% Ada yang berapa Berapa Sampai Ada yang DP 30 juta Setelah itu Siapkanlah Dana untuk Dana lebih Untuk renovasi Jika teman-teman ingin Rumah itu langsung ditempatin Ya Minimal 15-20 jutaan lah Untuk Renovasi dapur Buat Sepiteng Buat Ngebur air lagi ya kan Dan lain-lain Terus untuk berikutnya itu Kalau bisa nih teman-teman ya Teman-teman carilah Yang Sekiranya itu Jalanannya itu ya Dicor teman-teman Karena beberapa rumah subsidi Jalanannya Dilupakan Sama pengembangnya itu Setelah rumahnya jadi gitu loh Ya Cuman di Puffing begitu Kadang kan Puffing kalau misalkan Setelah setahun Dua tahun Pasti rusak ya Tapi kalau dicor Lebih lama teman-teman Carilah yang begitu Ininya Dari air Ya bagus Ini Berhubungan soal Lokasi ya Dari airnya Bagus Terus Lebas banjir Ke fasilitas umum Deket Ada mesjid Pasar Ke sekolah-sekolahan SDSMP Itu deket Gitu loh Yang Terus Kalau bisa lokasi itu Yang sekiranya Deket-deket Tol Teman-teman Kalau Sebuah Perumahan Deket Tol Biasanya Harga tanah itu Pasti tiap tahunnya Naiknya lebih cepat Teman-teman Karena ada Aksesnya Nah kalau Untuk rekomendasi saya Perumahan subsidi Di daerah Anggeran Yang sekitarnya Itu Yang bagus-bagus ya Teman-teman Menurut saya Menurut saya Atau Atau Udah Bagus-bagus Teman-teman Cukup sekian Video dari saya Kalau misalkan Omnya Belepotan Ya Maklumin aja Karena video ini Saya buat Secara langsung Instant Karena Ada Catatan Tulisan Sekalipun Gitu Karena saya Mau Mau Pergian Jadi Iseng-iseng Video dulu Buat teman-teman Ya Sampai Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh